Perusahaan Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir hadiri acara Pramuktamar di Cirebon. Pencapaian PDM Kabupaten Cirebon membangun sistem hingga saat ini berdampak positif untuk kemajuan dan perkembangan persyarikatan. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah menghadiri acara gebiar Pramuktamar yang dihelat di halaman Masjid Tejasuar Kompleks Perguruan Muhammadiyah. Gedung Siti Walidah Akpar Muhammadiyah Cirebon yang telah diresmikan ini terletak di Jalan Walet No. 21 Kedawung Kertawi, Nangun sedangkan Gedung Baru Air Sultan Mansur Sekolah Tinggi Farmasi berlokasi di Jalan Cideng Indah No. 3 Kertawi, Nangun. Muhammadiyah Kabupaten Cirebon pun bersiap dengan konsep boarding school SMA Muhammadiyah yang pertama menjadi rujukan. Setelah diresmikan Hidar Nasir, SM Corner kini sudah didatangi para pembeli dia ingin membeli furniture, buku, baju, dan penak-penik Muhammadiyah. Menurut Amin Basir, selaku pembeli merasa bangga dengan adanya SM Corner di Kepupaten Cirebon. kami selaku para pembeli untuk suara Muhammadiyah Corner ya agar dari sisi pelayanan adalah dipikatkan dan juga kami merasa nyaman dengan keberadaan di ruang ini serta barang-barang dari persetikatan yang sangat bervariatif sehingga akan menarik para pembeli yang lebih banyak untuk masa-masa akan datang. Selain SM Corner, juga tersedia tokomu yang masih berada di kawasan kompleks dari proses peguruan Muhammadiyah Kebupaten Cirebon. Muhammadiyah Kebupaten Cirebon pun bersiap untuk membangun gedung baru yakni gedung lembaga IT yang proses pembangunannya akan dimulai di pertengahan Januari 2020. Hasan Sadar memberitakan dari Cirebon, Jawa Barat.